Kawasan Gedung Olahraga atau GOR Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak menjadi satu di antara pusat sarana latihan sejumlah cabang olahraga. Telah banyak atlet berprestasi yang lahir dari GOR ini, namun penataan ulang GOR Sultan Syarif Abdurrahman mulai dilakukan di Sepora Parkalbar. Nantinya kawasan ini tak hanya menjadi sarana berolahraga, tapi diharapkan juga mampu menarik wisatawan. Penanaman pohon untuk dijadikan taman di lahan seluas 40 meter persegi dilakukan bekerjasama dengan asosiasi swadaya milik masyarakat pada Senin pagi, sehingga nanti akan memberikan kesan sejuk dan asri terutama di kawasan GOR SSA. Kepala di Sepora Parkalbar Provinsi Kalbar, Windi Prihastari, mengatakan penataan kawasan GOR SSA Pontianak terus dilakukan. Dengan adanya taman di sekitar GOR, maka akan memberikan rasa nyaman bagi warga yang ingin berolahraga atau sekedar bersantai. Bagaimana disiplin yang pertama, disiplin prokes ya, untuk pelaksanaan dalam rangka kita mencegah pandemi COVID-19. Nah kedua, kita ingin memperindah selain nyaman, sehat juga kita kepengen memperindah dan memperapikan area di sini. Nah dari kemarin tuh, sudah kita banyak nih yang sudah kita rapikan nih. Dimulai dari tempat parkir yang sekarang sudah rapi, terus tempat orang juga mengemudi, latihan mengemudi. Selain penataan taman, di Sepora Parkalbar juga telah membenahi beberapa area seperti parkir, warung, dan lampu yang berada di sekitar GOR. Sehingga nanti, ketika ada masyarakat yang ingin berolahraga pada malam hari, kini sudah bisa melakukannya di kawasan ini. Septapon TV memberi tekan.